Geger, langkah Lesti Kejora dan Rizky Bilar kemarin akhirnya mengembalikan uang sekoper pemberian co-founder robot trading ilegal DNA Pro Stephen Richard kepada polisi di Bares Krimpolri. Hal itu dilakukan Lesti dan Bilar saat keduanya kemarin memenuhi panggilan polisi untuk menjalani pemeriksaan terkait nama keduanya yang terseret dalam kasus investasi bodong robot trading DNA Pro dengan tersangka Stephen Richard. Lantas, seperti apa detik-detik Lesti dan Bilar tiba di Bares Krimpolri menjalani pemeriksaan hingga dicecar 19 pertanyaan? Seperti apa pula kronologi Lesti dan Bilar berkenalan dengan Stephen Richard hingga diberi uang satu koper pecahan 100 ribu rupiah? Berurusan dengan polisi untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama, investasi bodong robot trading DNA Pro. Benarkah Lesti dan Bilar sampai merasa trauma? Lantas, benarkah Lesti dan Bilar ke depan akan lebih berhati-hati lagi dalam menerima tawaran kerjasama? Seperti apa peringatan dan nasihat ayah Bilar, yaitu Daniel Eddy terhadap kedua anaknya ini? Benarkah Daniel sempat merasa khawatir saat Lesti dan Bilar terjerat untuk kedua kalinya? Sementara itu, nama penyanyi Marcelo Tahito alias Elo juga namanya terseret dalam kasus investasi bodong robot trading DNA Pro. Elo sudah ada dalam daftar panggilan kepolisian. Lalu benarkah Elo sudah menerima surat panggilan penyidik? Akankah Elo memenuhi panggilan tersebut dan bersikap kooperatif? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Bilar, akhirnya memenuhi panggilan polisi Bares Krimpolri pada hari Rabu tanggal 20 April 2022. Keduanya tiba di Bares Krimpolri siang hari, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Keduanya menjalani pemeriksaan dengan status sebagai saksi kurang lebih selama 7 jam dengan didampingi kuasa hukum mereka, Sandi Arifin. Penyidik mengajukan 19 pertanyaan kepada keduanya. Pertanyaan yang diajukan terkait uang satu kooper yang sempat diterima Lesti dan Bilar dari Stephen Richard, co-founder investasi bodong robot trading ilegal DNA Pro. Bilar tidak mengungkap berapa jumlah uang dalam kooper tersebut, karena itu hak penyidik untuk menyampaikannya. Namun, sebelumnya, beredar kabar jumlah uang yang diterima Lesti dan Bilar adalah 1 miliar rupiah. Dua kali dipanggil oleh Bares Krim terkait kasus yang sama, yakni dugaan investasi bodong. Lalu bagaimana hasil pemeriksaan Lesti dan Rizki Bilar sebagai saksi di Bares Krimpolri? Untuk pengembangan penyidikan, penyidik juga akan terus melakukan tracing aset para tersangka. Berikutnya, terkait update kasus DNA Pro. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama RB dan L yang tadi sekitar pukul 13.00 memenuhi panggilan penyidik. Baru saja selesai, jam 19.04. Hari ini agendanya adalah kami telah mendampingi klien kami, Mas Bilar dan Mbak Lesti untuk pemeriksaan berita acara hari ini dan juga sudah menyerahkan semua yang memang bukan hak miliknya, sudah diserahkan kepada pihak penyidik. Tadi ada sekitar 19 pertanyaan yang sudah dijawab. Klien kami juga menyampaikan untuk kedepannya akan kooperatif untuk menjalankan proses yang sedang berjalan ini. Bila mana diperlukan kembali pemeriksaan lebih lanjut. Nilai nominalnya silahkan ditanyakan ke pihak penyidik. Karena kami tidak berwenang untuk menyampaikan nilai nominal tersebut. Begitu kita dipanggil oleh baris krim, kita memang sudah mempersiapkan uang itu yang belum kita sentuh sama sekali. Betul, bang, Kak Satu. Sudah dibalikin ya? Kami sudah mengembalikan tidak kurang. Dan secara bulat kami diserahkan satu ini. Berarti belum mau dipakai uang dikara ya? Tidak, belum salah dipakai. Untuk nilai berapa yang dibawa, yang distorkan, apa yang dititipkan, yang akan disita. Ini nanti kita nunggu update dari penyidik, apa sih yang dilakukan penyitaan. Diakui Lesti dan Bilar, usai menjalani pemeriksaan kemarin di baris krim Polri, bahwa pertemuannya dengan Stephen Richards selaku co-founder robot trading DNA Pro yang memberikan uang sekoper sebagai kado untuk buah hati mereka. Ketika itu, Stephen Richards diperkenalkan oleh partner bisnisnya. Tanpa ada rasa curiga, Bilar pun mau diajak bertemu. Tak disangka, Stephen Richards memboyong uang sekoper dengan pecahan 100 ribu rupiah. Bilar yang ketika menerima uang sekoper tersebut, tampak tercengang. Mengaku merasa tidak etis untuk menanyakan asal-usul uang dengan jumlah fantastis tersebut. Ketika itu, Bilar menjamu Stephen Richards karena sang crazy rich dadakan tersebut bermaksud hanya ingin kolaborasi konten di sosial media milik Bilar. Saudara RS ya, SR sorry, saudara SR ini diperkenalkan oleh salah satu partner bisnis saya. Yang mana, partner bisnis saya menjelaskan bahwa SR ini ingin berkolaborasi dengan kita, bertepar konten lah gitu ya, di platform sosial media kita. Lalu, saya tanya, feedback yang bisa saya kasih apa? Dia bilang bahwa dia hanya butuh exposure, hanya butuh tukar konten. Dan kebetulan, karena saat itu kami lagi lahiran satu bulan anak ya, anak kami tepat satu bulan, dia datang ke rumah dalam masuk tujuan untuk memberikan hadiah kepada anak kami. Tapi saat itu kami tidak tahu nominalnya berapa. Dan begitu datang, ternyata beliau membawa uang sebanyak satu kopar yang senilai 1 miliar rupiah. Setelah itu kami pun masih mempertanyakan sebenarnya, ini uang sebanyak ini terlalu banyak untuk red card kami sebenarnya, untuk postingan kami. Karena saat itu dia hanya minta postingan di Instagram dan nanya mungkin di Youtube lah gitu kan ya. Mengejutkan, Lesti Kejora dan Rizki Bilar diperiksa polisi dan menyerahkan uang sekoper terkait kasus robot trading DNA Pro? Benarkah Lesti sampai merasa trauma karena jatuh dua kali dalam kasus investasi yang sama robot trading ilegal? Pemirsa Intense Investigasi? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi yang tayang tiga kali sehari. Senin sampai Sabtu, jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Hebo Rizki Bilar dan Lesti Kejora menjalani pemeriksaan di Bares Krimpolri kemarin dan menyerahkan uang sekoper kepada polisi? Rupanya kejadian ini membuat Lesti dan Bilar merasa trauma dan lebih berhati-hati ke depannya. Bagaimana tidak? Ini untuk kedua kalinya, Lesti dan Bilar terseret dalam kasus yang sama, yaitu kasus investasi bodong. Agar tidak terjerat dalam kasus yang sama ke depan, Lesti dan Bilar akan melakukan cross-check terlebih dahulu secara lebih teliti, terkait asal-usul orang yang memberikan uang kepada mereka dan mengajak untuk bekerja sama. Kita tidak menyesali ya, justru kita bersyukur, kita bersyukur karena kita bisa memiliki pelajaran dari atas api yang terdiri. Karena memang yang mengenalkan saya ini partner saya, yang otomatis saya memang sudah trust lah dengan partner saya ini. Jadi saya menganggap bahwa orang yang diperkenalkan saya ini tidak ada masalah apa-apa. Dan lagipun saat itu berita seperti ini belum kenceng ya beritanya ya saat itu ya. Jadi saya tidak ada prasangka buruk saat itu. Cuma memang ke depannya ya ini menjadikan kami lebih mawas diril. Ini baiknya ke depannya akan konsekuensinya seperti apa, terus ke kitanya juga ada dampak apa, kayak gitu-gitu ya mulai dari hal-hal kecil lah kita akan jauh lebih teliti lah. Di sisi lain, ayah anda Rizky Bilar, yaitu Daniel Eddy, mengaku sempat khawatir mendengar nama Lesti dan Rizky Bilar terseret dua kali dalam kasus yang sama yaitu robot trading ilegal atau investasi bodoh. Sebagai orang tua, Daniel mengaku sedih. Namun melihat kronologis pemberian uang tersebut kepada Bilar dan Lesti, Daniel Eddy mengatakan bahwa uang tersebut tidak diminta Bilar, tapi diberikan oleh Stephen Richard selaku co-founder robot trading DNA Pro. Karena itu, selain memberikan dukungan terhadap Bilar dan Lesti, Daniel Eddy juga memberikan nasihat kepada keduanya sebagai orang tua agar lebih berhati-hati ke depannya. Belajar dari pengalaman saat ini agar tidak jatuh lagi untuk ketiga kalinya pada masalah yang sama. Dengar-dengar gitu-gitu aja, cuman minta keterangan aja kenapa dia menerima ya, namanya dikasih, dia datang, dia bukan minta-minta, dia apa, kan gitu. Ya macam-macam mana pun, seorang orang tua ya sedih lah. Tapi kan, itu kan, dia kan bukan dia minta begini-begini ini, orang datang, dia kasih duit, kamu kan dikasih duit, maka tanya dari mana uang, duit halal, duit haram. Kan nggak mungkin ditanya, paling dikasih kan. Ya mungkin dia untuk ke depannya mungkin lebih hati-hati lagi, karena dia, itu pun baru kenal satu hari, denger. Ya apa kan, itu banyak itu. Macam waktu dia nikah, pesta kan, dikasih uang, ya kan. Lesti Kejora dan Rizky Bilar mengaku trauma, dan lebih berhati-hati lagi, agar tidak jatuh di lubang yang sama untuk ketiga kalinya. Seperti apa pernyataan penyanyi Marcelo Tahito, alias Elo, terkait namanya disebut polisi, terseret dalam kasus investasi bodong robot trading DNA Pro? Pemirsa Intense Investigasi? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo, saya Jiko Jeriko. Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang tiga kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mengejutkan pengakuan Rizky Bilar dan Lesti Andriani alias Lesti Kejora, jadi trauma dan lebih berhati-hati lagi terkait menerima uang pemberian orang? Yang tak kalah mengejutkan adalah di antara deretan selebriti, yang disebut-sebut polisi, ada nama penyanyi Marcelo Tahito, alias Elo, juga terseret dalam kasus robot trading ilegal DNA Pro. Menurut pengakuan polisi, Elo seharusnya dijadwalkan diperiksa pada hari Senin, tanggal 18 April. Namun rupanya dari pihak Elo, minta dijadwalkan ulang, yaitu pada tanggal 28 April. Lantas akankah Elo kooperatif, dan memenuhi panggilan polisi sesuai jadwal yang telah ia terima dari penyidik? Karena belum dipanggil, baru dikirimnya tadi undangannya, ya jadi kayaknya kalian salah informasi. Berarti akan menjadwalkan di reschedule kemudian sana? Udah kok nanti tanggal 28 ya? Tapi tidak tepat-tepat berakhir? Iya pasti dong. Gini, sorry, yang gue bilang, saya tidak akan memberikan keterangan apapun, sebelum saya memberikan keterangan pada polisi. Jadi kalau buat kamu nanti aja 28, oke? Sebenarnya E ya? Iya. Gatuhannya kan harusnya hari ini. Ternyata ini ada update terbaru dari penyidik. Satu demi satu nama selebriti terseret dalam kasus robot trading ilegal dengan perannya masing-masing, diantaranya Rizky Bilar dan Lesti Kejora, yang telah diperiksa kemarin, membuat para korban terkejut. Para korban berharap kepada selebriti yang menjadi sasaran empuk para afiliator investasi bodong untuk berhati-hati dan jeli dalam menerima tawaran kerjasama dengan pihak lain. Mungkin kita tidak bisa jemilari sedia semua artis atau semua publik figur yang ikut di sini. Cuman kami hendak ingin menyampaikan sebagai kuasa hukum, hendaklah sebagai seorang publik figur itu cerdah dan cermat. Cerdah dan cermat itu sebagai warga negara yang baik, yaitu jika ada pekerjaan-pekerjaan yang memang diminta untuk mengendoro suatu program atau suatu apapun, itu kan harusnya sebagai seorang publik figur harusnya meneliti dulu, keralah dulu, ini benar atau tidak. Jadi tidak bisa langsung sekon-kon yang menerima. Karena hari ini kan kita lihat dampaknya. Saya yakin para publik figur tersebut juga kan pasti waktunya tersita. Ya kan? Selain waktu tersita, pasti juga berpikiran. Makanya jangan asal menerima pekerjaan, jangan asal menerima uang, kan begitu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang tiga kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, tiga sore dan tujuh malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!